Intro Halo guys, jumpa lagi bersama saya Nama saya Maria Elinor Ratu Palma MIM 18.03.03.0027 Saya kelas A semester 7 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Baik, pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Dan ini merupakan tugas mingguan ketujuh Dari mata kuliah Sosiologi Terapan Video ini saya buat berdasarkan buku yang saya review Yaitu tentang karya sastra dan perang melawan kemiskinan Di sini, saya akan menjelaskan yang pertama Tentang kenakalan remaja Dan ini merupakan karya dari seorang para ahli yang bernama Gearwatch Nah, Gearwatch menggambarkan bahwa hipsterisme dan kenakalan remaja merupakan suatu kondisi yang sangat tragis Baik, pengertian dari hipster itu sendiri adalah Bagaimana versi kulit putih Bagaimana versi kulit putih dan kelas bawah kulit hitam Yang akan mengisi ilmu sosial Dan teks-teks sastra tentang kota terdalam Dari pertengahan tahun 1960-an dan seterusnya Meskipun wacana kenakalan remaja pada tahun 1940-an dan pada tahun 1950-an Banyak sekali mengartikulasikan tema yang sama dengan wacana kemiskinan di tahun 1960-an Akan tetapi, masing-masing dari wacana tersebut Mengidentifikasikan atau mendefinisikan bagaimana objeknya dalam istilah yang berbeda Seperti yang dicatat oleh seorang para ahli yang bernama Rutila Di mana dia berpendapat bahwa teori kenakalan memadai atau menandai awal dari pengakuan sosiolog Dalam pasca perang tentang keberadaan kemiskinan struktural khususnya di Amerika Serikat Di sini bawasannya mencoba membahami kekerasan remaja Jadi, sosiologi menjadi prospek kelas bawah Dan merupakan secara permanen dan secara drastis Serta terputus dari kesempatan dan dari sisa kota metropolitan Oleh garis ras maupun perbedaan dan konflik kelas Ilmuwan sosial pasca perang pada perang dunia kedua Di mana membahas dan dibedakan antara dua spesies kenakalan Masing-masing berbeda dalam asal kelasnya dan potensi ancamannya bagi masyarakat Yang pertama adalah ada suatu kenakalan yang disebut kenakalan anumik Di mana kenakalan ini sering menjadi bagian dari etnis atau ras minoritas Dan menyimpang dari perilaku kelas menengah Karena kenakalan ini tidak memiliki kesempatan kerja Dan seterusnya adalah berandalan psikopatologis Di mana yang lahir dari keluarga kelas menengah Tetapi terhambat secara psikologis Hal ini disebabkan karena pengaruh ayah yang lemah Dan di sini sangat mendominasi seorang ibu Jadi kedua teori tersebut merupakan Upaya yang memetakan perbedaan budaya anak nakal Dari kelas menengah Khususnya yang kulit putih Dan menjelaskan keadaan di mana Orang luar dan orang dalam Gagal dalam mengasimilasi Nilai-nilai dan pekerjaan kelas menengah Dalam kebiasaan mereka Melintas dalam kesenjangan budaya ini Merupakan menjadi suatu motivasi Bagi partisipasi profesionalisme Yang dilembagakan dalam perang melawan kemiskinan Baik Dalam kasus ini Durkheim mengembangkan konsep ini Sebagai suicide atau bunuh diri Pada tahun 1897 Dalam upaya untuk menjelaskan Mengapa tingkat bunuh diri Melonjak selama Depresi ekonomi Dan masa-masa kemakmuran yang sangat luas Jadi disini Setiap masyarakat menurutnya itu Menurut Durkheim Diatur oleh sebuah sistem harapan Tentang imbalan ekonomi Yang diperoleh Dari orang-orang Yang latar belakang sosial ekonomi Dalam masyarakat Yang diatur dengan baik Masing-masing dalam lingkupnya Menyadari Adanya Batas ekstrim Yang ditetapkan Untuk ambisinya Dan tidak Bercita-cita Di luar dari Harapan mereka Namun Pada saat terjadi perubahan Sosial ekonomi Yang tiba-tiba Sehingga Sistem ini juga Tiba-tiba langsung Berubah Dimana berubah Dalam hal ini adalah Terjadinya proses Pelemparan Dan Terjadinya proses Pelemparan Dan ini bersifat Kacau Atau Ampuradol Jadi Anumi Jadi Anumi mengacu pada Keadaan harapan Yang tidak Diatur Dengan baik Dan dipaksa Untuk menerima Peluang yang berkurang Atau Keinginan mereka Untuk berkembang Tetapi Sudah melampaui Batas yang layak Dari peluang tersebut Jadi Bagi Durkheim Ketidaksesuaian Antara Ambisi dan Kesempatan adalah Sesuatu yang Menimpa Orang-orang Kaya Terutama Orang-orang Yang berada Di bidang Industri Dan bidang Keuangan Orang miskin Menurutnya Terlindung Darinya Semakin Sedikit Yang dimiliki Semakin Sedikit Ia tergoda Untuk Memperluas Jangkauan Kebutuhannya Pada tahun 1950-an Ahli teori Kenakalan Merevisi Asumsi ini Dengan alasan Bahwa Kondisi Khusus Masyarakat Amerika Membuat Orang miskin Menjadi Rentan Terhadap Anomi Menurut Teori mereka Yang pertama kali Dikembangkan oleh Robert Merton Dan kemudian Dielaborasi oleh Akad Choen Liat Olin Dan Richard Howard Pada Amerika Serikat Dimana Masyarakat Anomi Yang luar biasa Adalah Bangsa Yang menekankan Akumulasi Kekayaan Kekuasaan Dan Ketinaran Sebagai Tujuan Sosial Di atas Segalanya Namun Penekanan Ini Tidak Disertai Dengan Sistem Norma Yang Dijabarkan Dengan Baik Yang Mengatur Bagaimana Tujuan Ini Harus Dicapai Dan Kelompok Apa Yang Dapat Melakukannya Akibatnya Keinginan Semua Orang Akibatnya Akibatnya Keinginan Semua Orang Amerika Sudah Melampaui Peluang Mereka Dimana Setiap Orang Seperti Pemodal Bunuh Diri Yang Dijelaskan Dalam Penelitian Burgen Tadi Sangat Akut Khususnya Di Kalangan Pria Muda Yang Miskin Didorong Oleh Media Masa Konsumtif Dalam Diri Mereka Khususnya Berbagai Keinginan Yang Sama Untuk Kekayaan Kekuasaan Dan Ketenaran Seperti Semua Orang Amerika Lainnya Namun Mereka Tidak Memiliki Keterampilan Yang Praktis Dan Kesempatan Organisasi Untuk Mengejar Tujuan Tersebut Malah Sebaliknya Dimana Muda Kelas Bawa Beralih Kesarana Yang Mereka Miliki Dimana Mereka Bergabung Dengan Geng Pemuda Dengan Harapan Bahwa Untuk Mencapai Kekayaan Dan Ketenaran Melalui Pencurian Kekerasan Dan Tindakan Atau Kegiatan Kriminal Lainnya Akibatnya Subkultur Yang Dibentuk Oleh Penjahat Anunik Tampak Seperti Parodi Lurus Masyarakat Kelas Menengah Sosiolog Pada Tahun 1920-an Dan Tahun 1930-an Serta Tahun 1940-an Telah Menggambarkan Dan Mengeksplorasi Gagasan Bahwa Pemuda Kelas Bawa Secara Ambivalen Melekat Pada Nilai-nilai Kelas Menengah Sebagian Ahli Ekologi Perkotaan Berpendapat Bahwa Kenakalan Kelas Bawa Diakibatkan Oleh Diskolasi Dislokasi Diakibatkan Oleh Dislokasi Budaya Yang Dialami Oleh Pemuda Pendatang Dimana Secara Konsisten Menggunakan Romantisme Rasis Untuk Menggambarkan Kelompok Yang Paling Menderita Karena Kemiskinan Teori Anumi Yang Digambarkan Oleh Durkheim Hanyalah Salah Satu Dari Beberapa Kerangka Yang Diterapkan Untuk Kenakalan Remaja Pada Tahun 1950 Peneliti Lain Menerapkan Teori Psikoanalitik Untuk Menghubungkan Perilaku Nakal Dengan Disfungsi Dalam Keluarga Inti Ahli Teori Printis Dalam Hal Ini Adalah Talcott Parson Seorang Tokoh Terkemuka Pada Tahun 1950 Dimana Karyanya Berkisar Di Berbagai Disiplin Ilmu Sosial Pada Tahun 1947 Ada Sebuah Artikel Tentang Penyebab Perilaku Agresif Dalam Masyarakat Barat Dimana Menurut Parsons Kenakalan Laki-laki Atau Kenakalan Laki-laki Akhir Terhadap Upaya Anak Laki-laki Untuk Membebaskan Diri Dari Psikologis Parsons Menggambarkan Bahwa Rumah Tangka Modern Yang khas Sebagai Rumah Dimana Ibu Bertindak Sebagai Agen Utama Dalam Sosialisasi Administrasi Disiplin Dan Fokus Mengacu Pada Dirinya Sendiri Simbol Dari Apa Yang Merupakan Perilak Baik Dari Kesesuaian Dengan Harapan Dari Dunia Orang Dewasa Yang Terhormat Sebaliknya Ayah Juga Melakukan Kegiatan Ekonominya Di Luar Memainkan Peran Patuh Dalam Mengadakan Rutinitas Dan Dengan Demikian Memberikan Modal Yang Lemah Untuk Identifikasi Laki-laki Situasi Ini Menimbulkan Masalah Bagi Anak Laki-laki Yang Harus Membedakan Dengan Ibu Mereka Dan Melarikan Diri Dari Lingkungan Domestik Feminim Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Peran Dewasa Mereka Sebagai Percari Nafkah Akibatnya Banyak Anak Laki-laki Memupuk Perilaku Menyimpang Dan Hiper Maskulin Dalam Upaya Untuk Mematakan Keterikatan Oidepel Mereka Dimana Harus Melawan Identifikasi Dengan Ibunya Atas Nama Maskulinitas Sehingga Tidak Mengherankan Bahwa Seorang Anak Laki-laki Secara Tidak Sadar Mengidentifikasi Kebaikan Dengan Feminitas Dan Bahwa Menjadi Anak Nakal Merupakan Suatu Tujuan Yang Positif Biasanya Ini Merupakan Pemberontakan Yang Beresifat Sementara Baik Sekian Dulu Penjelasan Materi Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Dari